Halo Sobat Andur Di kesempatan ini Saya Akan unboxing Tanaman Anturium Bunga merah Ini saya beli online Anturium Bunga merah Ini saya akan buka Makanya hati-hati ya Takutnya nanti Kenal tanamannya Nah ini dia Daunnya agak rusak ya Kelipat Terus Tanamannya agak kecil Nah ini Kemarin saya beli Seharga Rp30.000 Nah nanti kita Tanam bareng-bareng ya Ini saya beli dari Salah satu toko online Yang ada di Bogor Ya Tapi Gak apa-apa lah Akarnya banyak Gak mudah nanti bisa Tumbuh dengan sehat Oke teman-teman Kita Lanjut ke Penanaman ya Oke Kita akan coba Tanam bersama Nah Ini kebetulan Akarnya banyak Sekali ya Ini udah Dari Bawah Sampai atas Ini udah Berakar semua Nah Ini cukup Sayang Kalau kita cuma Jadikan satu pot Jadi ini Sekalian aja Nanti kita pecah Menjadi dua pot Nah ini kan sudah Tumbuh tunasnya nih Ini tunas lagi Ini juga tunas baru lagi Nah Jadi akan Kita jadikan dua pot Nah kita potong Nah Nih Kita potong jadi dua ya Nah ini ada tunas lagi nih Yang ikut ke atas Ada akarnya Masih ada Nah insyaallah Ntar akan Membudya Nah yang bawah Tunasnya juga Udah kelihatan Mata tunasnya Nah Ini kan Akarnya Terlalu banyak Dan ini kan akar sakit ya Habis digulung-gulung Lewat pengiriman Ini kita kurangin saja Daripada Nanti Mengalami Pembusukan Nah cukup Segini ya Kemudian Tadi Untuk media Sudah saya siapkan Seperti biasa Saya menggunakan Campuran Tanah Dengan pupuk kandang Tapi pupuk kandangnya Sekali lagi Saya sampaikan adalah Pupuk yang Sudah diolah Yaitu Melalui proses Pembakaran Ya walaupun Tidak jadi abu Tapi Sudah melalui Proses pembakaran Karena kalau Kotoran Ternak Masih fresh Itu Tidak baik Untuk digunakan Sebagai Media Jadi Masih Panas Nanti Tanamannya Akan Kalah Akan layu Malah Nah Untuk penanaman Kali ini Saya akan Menambahkan Pestisida Yaitu Jenis Puradan Nah ini Untuk Pengendalian Hama Sekalian Saya Taburkan Sedikit Saja Ke Media Nah ini Sebagai Pencegah Hama Hama Atau Mikro Organisme Yang Menganggu Tanaman Misalnya Seperti Uret Atau Orong Orong Misalnya Nah Atau Bekicot Biasanya Yang Paling Sering Nah ini Kita Raburkan Sedikit Saja Ini Sebelum Kita Tanam Ya Jadi Supaya Di Dasarnya Yang Ada Kemudian Kita Tanam Kita Tambahkan Lagi Medianya Sering Sering Jadi untuk akar jangan ditekan terlalu kencang ya Nanti bisa patah Nah, untuk anturium jenis ini sebenarnya agak berbeda dengan anturium jenis lainnya Jadi anturium jenis bunga merah ini dia lebih doyan air Dibandingkan anturium jenis lainnya Jadi misalnya sering-sering agak disiram sih gak terlalu masalah untuk anturium jenis ini Dan ini kalau sudah bergunga cantik sekali ya Misalnya kita taruh di ruangan rumah dalam ruangan Atau di dalam kamar mandi, nah cocok sekali Karena bentuknya yang mungil, kecil, gak terlalu memakan tempat Nah, jadi teman-teman Jadi Rp30.000 jadi 2 pot Jangan lupa Kita siram air sejujurnya Nah, ini kan kalau beli online seperti ini kan Termasih tanaman Biaran stres dalam perjalanan Bisa 2 hari, 3 hari dalam perjalanan Langsung kita pecah ya kan tadi Maksudnya Biaran stresnya itu Sekalian nanti repotnya juga sekalian Nah, selesai ya teman-teman Jadi seperti ini Pokoknya kita gak mau rugi lah Kita beli Rp30.000 harus jadi 2 ya kan Walaupun dapatnya kecil-kecil seperti ini Oke Nah, yang jadi perhatian Karena ini tanaman baru ditanan Habis stres di jalan Kemudian Tambah stres lagi kita pecah Menjadi 2 Selanjutnya Kita taruh di tempat yang teduh dulu Kita taruh di tempat yang teduh Selama kurang lebih Satu minggu lah Satu minggu Tempat teduh dulu Nanti baru Dilatih Kita tahu sebenarnya Anturium juga gak Cocok Di terlalu Banyak sinar matahari langsung Jadi Suka di tempat yang terang Tapi Gak suka terkena Matahari langsung Oke teman-teman Sobat Andur Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Pemula khususnya Yang Ingin belajar Atau memulai hobi Tanaman Anturium Oke Sekian dari saya Jangan lupa Like, share Dan komen ya Jangan lupa subscribe juga Semoga bermanfaat Dan inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati